Bapak Ibu hadirin yang berbahagia selanjutnya sebagaimana acara kita hari ini yaitu pemberian apresiasi dan tali asih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Pengawas dan pada kesempatan ini akan kami berikan penghargaan kepada Kepala Sekolah Pelopor Program Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga Kepala Sekolah Berdedikasi, Inspirasi dan Berintegritas Bapak Ibu yang berbahagia sebagai apresiasi kami Kepala-Kepala Sekolah SMP Kabupaten Banyuasin telah berketetapan untuk memberikan apresiasi Kepala Sekolah Pelopor Program Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam gerakan Simanis, Gertas dan Sang Purba Dengan bangga kami panggil ke atas pentas Ibu Elisa Estarini SPD MSI sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua kepada Ibu Elisa disilakan Dipersilakan Ibu dengan segala hormat untuk menuju ke atas panggung Bapak Ibu hadirin kita berikan oflus kepada beliau ini adalah apresiasi seluruh Kepala Sekolah SMP Kabupaten Banyuasin kepada beliau yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua sebagai pelopor gerakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin di bidang gerakan Simanis, gerakan tanam sayur dan juga gerakan Sang Purba kami mohon kepada Ibu untuk sedikit memberikan tips-tipsnya supaya program kita sebagai Kepala Sekolah ini bisa melaksanakan program seperti yang telah Ibu lakukan sebagai inspirasi kita bersama silakan Bu sedikit saja Bu Terima kasih Masih banyak teman-teman yang lain disini yang lebih berdedikasi lagi dan layak untuk memperoleh penghargaan ini Namun karena sudah didaulat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Banyuasin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin serta rekan-rekan semua Kepala Sekolah Di sekolah seperti biasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua kita di nol jam itu menerapkan literasi Kemudian anak-anak setelah membaca mereka diwajibkan untuk menuangkannya menjadi cerita dan kemudian nanti setiap minggu ceritanya itu akan dikumpulkan kepada koordinator literasi Kemudian di Mapel, Mulok dan Prakarya kita mewajibkan anak-anak untuk membuat toga maupun menanam sayur di halaman dan tamannya masing-masing Kemudian anak-anak pada saat untuk mengikuti AMBK kita memberikan perlakuan baik kepada siswa maupun guru di luar jam sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswanya dan juga kompetensi guru dengan mengadakan berbagai macam workshop maupun pelatihan disesuaikan dengan kekurangan yang ada di rapot pendidikan Kemudian di gertas tersebut kita juga mengadakan setiap satu semester lomba dari kegiatan yang telah mereka lakukan Mungkin lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang terindah yang telah ditorehkan oleh rekan-rekan kepala sekolah yang lain Pada saat ini saya telah didaulat dan pada saatnya nanti teman-teman rekan-rekan kepala sekolah yang lainnya juga akan memperoleh penghargaan yang sama Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MKKS SMP Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin atas apresiasinya terhadap kami yang telah memberikan penghargaan pada hari ini Terima kasih